Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Sejarah Peradaban, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ibnu Al-Baitar, Sang Ahli Tumbuhan dan Pengobatan Legendaris. Butani merupakan ilmu yang memiliki andil besar untuk kelangsungan kehidupan umat manusia dalam dunia pengobatan. Ilmu yang membahas seputar tumbuh-tumbuhan ini berguna untuk pengobatan dari ekstrak-ekstrak yang dihasilkannya. Seperti dilansir dari sanat media, pada abad pertengahan sekitar akhir abad ke-12 Masehi dan awal abad ke-13 Masehi, muncul sosok ilmuwan muslim terkenal yang telah melakoni banyak penelitian tentang tumbuhan untuk proses identifikasi manfaat dan bahayanya. Ia bernama Ibnu Al-Baitar. Ia merupakan sosok peneliti yang cemerlang, tekun, dan ulet. Nama lengkapnya ialah Abu Muhammad Abdallah Ibnu Ahmad Ibnu Al-Baitar Dihya Ad-Din Al-Malagi. Kiprah hidupnya masyur sebagai sosok ilmuwan tanaman yang terhormat lagi bijaksana. Sosok ahli farmasi, ahli botani yang terkenal di dunia Islam. Ia lahir di kota Malaga, Andalusia pada tahun 1197 Masehi dan wafat di Damascus, Suriah pada tahun 1248 Masehi. Ada yang menyebut di Cairo, lantaran kiprah dan dedikasinya Ibnu Al-Baitar disebut sebagai ahli botani Arab terbesar abad pertengahan. Ibnu Al-Baitar sejak kecil sudah tertarik apa saja seputar dunia tumbuhan. Pada saat usianya mencapai 10 tahun, ia nekat berangkat ke hutan untuk menghabiskan waktunya demi berkeliaran di antara pepohonan, tanaman, dan bunga. Ia merenungkan dan menelitinya bahkan mengilustrasikan mengumpulkan informasi tentang mereka dan menuliskannya. Perjalanan keilmuannya membawa ia singgah ke berbagai negara yang berbeda-beda, mulai dari Yunani, Syam, Maroko, Spanyol, hingga Mesir. Ibnu Al-Baitar begitu gandrung dengan kebiasaan mengumpulkan tumbuhan dan mempelajarinya dengan amat teliti. Bahkan siapa saja yang memiliki kapasitas keilmuan mengenai sejarah alam tanpa gengsi dan merasa tinggi, Ibnu Al-Baitar akan menuntut ilmu pengetahuan darinya. Riwayat hidup Ibnu Al-Baitar dalam bidang keilmuan dimulai dari masa muda, ketika ia belajar farmasi dan kedokteran dari ayahnya yang juga seorang apotekar atau parmasis terkenal. Ketika beranjak dewasa, ia juga belajar kepada Abu Al-Abbas An-Nabati yang merupakan seorang ahli botani pada masanya. Dari sini Al-Baitar mulai banyak berkelana untuk mengumpulkan beraneka ragam jenis tumbuhan. Setiap tumbuhan yang ia temukan kemudian dicatat dan diklasifikasikan bersama beberapa rekannya. Al-Baitar juga pernah menyusuri wilayah sepanjang pantai utara Afrika dan Asia Timur Jauh. Lokasi utama yang pernah disinggahinya antara lain Konstantinopel, Tunisia, Tripoli, Braga, dan Adalia. Pada usia muda, tahun 1219, Ibnu Al-Baitar memutuskan melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan pengetahuan tentang tumbuhan, obat, dan ramuan herbal. Ia melakukan perjalanan ke Sepanyol, Maroko, Mesir, dan wilayah timur tengah lainnya. Ibnu Al-Baitar mengumpulkan sampel tumbuhan obat dan belajar dari berbagai guru terkemuka dalam bidang botani dan farmasi. Selama perjalanannya, Ibnu Al-Baitar mengumpulkan pengetahuan luas tentang tumbuhan obat dan ramuan herbal dari berbagai wilayah berbeda. Ia juga mengamati sifat-sifat tumbuhan obat dan mencatat penggunaannya dalam pengobatan tradisional oleh masyarakat setempat. Selama perjalanannya mengumpulkan dan meliti berbagai jenis tumbuhan, ia menemukan ramuan pengobatan kanker berasal dari tumbuhan, dikenal dengan pengobatan hindiba. Temuan ini pada masanya sangat populer, sehingga menjadi rujukan-rujukan pengobatan di berbagai wilayah. Tidak hanya itu, ia juga menemukan pengobatan lain yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang diabadikan dalam kitab monumentalnya Al-Jami' fi'al adwiata al-mufradat. Pada saat kepindahannya dari Damascus menuju Mesir, Ibnu Al-Baitan mengirim secarik surat kepada gurunya Abu Al-Hajj Al-Magribi tentang kondisinya yang prima dan baik-baik saja. Pada saat itu usianya 32 tahun. Dari Alexandria, dia pergi ke Cairo, dan sehari setelah kedatangannya, dia diminta oleh Al-Malik Al-Kamil untuk melayani Bimaristan dan apoteknya, dan mengizinkannya untuk mempraktikan profesinya di Tanah Mesir. Kecermatan dan tekad baja belajar Ibnu Al-Baitar bukan semata-mata pengindahan saja. Bukti ini dikuatkan oleh tuturan muridnya sendiri, Ibnu Abi Usaybi'a. Ibnu Al-Baitar mempelajari buku-buku karangan Galenius, Al-Gofiki, dan Dios Korides. Ia menghafal sebaik ia memahaminya, bahkan dia tidak meninggalkan satu bagian pun tanpa mempelajarinya, dan berlatih mengekstraksi obat-obatan dari buku tersebut. Kegilaannya mengumpulkan aneka, gulma, dan tumbuhan sampai membuat Ibnu Abi Usaybi'a terkagum-kagum. Pada 1224, ketika berada di Mesir, penguasa Yubiyah Sultan Malik Al-Kamil Muhammad Ibnu Abi Bakr bin Ayub, yang merupakan gubernur Mesir, mengangkat Ibnu Al-Baitar menjadi kepala laboratorium botani dan farmasi. Al-Kamil mengandalkannya untuk mengepalai perihal obat-obatan dan gulma. Dalam posisi memegang jabatan tersebut, ia tetap mengeksplorasi lebih jauh tentang tanaman-tanaman yang dapat memberikan khasiat kesehatan bagi manusia. Selepas kematian Al-Kamil, penguasa Ayubiyah putranya, Malik Al-Saleh Najm Ad-Din, sebagai penerus kekuasaan, mempertahankan Ibnu Al-Baitar di bawah pengabdiannya di kota Damascus, Suria. Selain itu, Ibnu Al-Baitar juga menambah kekayaan ilmu pengetahuan dengan menulis buku-buku terkemuka tentang tumbuhan yang sukses membantu dan memajukan ilmu pengetahuan serta menunjukkan manfaat tumbuhan untuk pembuatan obat-obatan. Ibnu Al-Baitar bukanlah sosok dengan tipikal asal jumput sana-sini sebuah informasi. Dia benar-benar memeriksa dengan cermat sampai ia yakin dengan menyaksikannya sendiri, kebesahan atau validitas dan kebenaran informasi tersebut. Karya-karya Ibnu Baitar berasal dari penelitiannya terhadap berbagai macam tumbuhan dan rumput-rumputan. Hasil penelitian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam buku-bukunya dan kemudian masih dilengkapi dengan komentar-komentar panjang. Buku-buku Ibnu Baitar ini kemudian menjadi rujukan penting bagi ilmu botani pada abad pertengahan. Konstribusi Al-Baitar merupakan hasil observasi, penelitian, serta pengklasifikasian yang telah ditekuni selama bertahun-tahun. Hasil jeripayahnya terbukti sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu botani dan kedokteran di Eropa maupun Asia. Kitab-kitab penting Ibnu Al-Baitar Al-Jami' lil-mufrodati al-adwiyah wa'al-aghdiyat Sumbangsi utama Al-Baitar adalah kitab Al-Jami' fi-adwiyah al-mufrodah. Buku ini sangat populer dan merupakan kitab paling terkemuka mengenai tumbuhan dan banyak berkaitan dengan ilmu pengobatan Arab. Dalam buku ini Ibnu Al-Baitar menyebutkan segala sesuatu yang berhubungan dengan obat-obatan. Nama-nama mereka, apa yang dikandungnya dan apa manfaatnya dan gejala apa yang diduga terjadi. Karya ini terdiri dari 1.400 tumbuhan obat yang diidentifikasi dan dideskripsikan dengan rinci. Termasuk nama-nama lokal, sifat-sifat farmakologis dan indikasi penggunaan. Dari sekian banyak ramuan obat yang disajikan dalam kitab tersebut, 300 ramuan obat merupakan murni penemuan Ibnu Al-Baitar melalui penelitian panjang. Karya Ibnu Al-Baitar menjadi salah satu referensi terpenting dalam bidang farmasi dan kedokteran selama abad pertengahan. Kitab ini masih menjadi rujukan bagi para ahli tumbuhan dan obat-obatan hingga abad 16 Masehi. Encyclopedia tentang tumbuhan ini mencakup 1.400 item yang terbanyak adalah mengenai tumbuhan obat dan sayur mayur, termasuk 200 jenis tumbuhan yang sebelumnya tidak diketahui jenisnya. Karya ini juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Perancis dan Jerman. Pada abad ke-19, karya Ibnu Al-Baitar juga menjadi sumber penting bagi para ilmuwan Eropa dalam pengembangan ilmu farmasi dan botani. Kitab tersebut menjadi dirujuk oleh 150 penulis. Kebanyakan berasal dari Arab dan dikutip oleh lebih dari 20 ilmuwan Yunani sebelum diterjemahkan ke bahasa Latin serta dipublikasikan tahun 1758. Max Meyerhoff, orientalis penulis buku Studies Medieval Arabic Medicine, hingga berkata bahwa buku itu adalah buku bahasa Arab terbaik mengenai botani. Ia mengandung banyak pembahasan lebih dari 150 buku yang sebagiannya bahasa Yunani dengan verifikasi, catatan, dan revisi. Di dalamnya termuat penjelasan lebih dari 1.400 tumbuhan, hewan, dan obat-obatan mineral, termasuk 300 obat baru, dan penjelasan cara pemanfaatannya sebagai bahan pangan dan pengobatan. Sanjungan lain juga datang dari orientalis kebangsaan Jerman, Sigrid Hanqi. Dia adalah si jenius Arab terbesar dalam bidang botani. Penjelasan tentang 1.400 tumbuhan obat dengan menyebutkan nama dan metode penggunaan itu sangat luar biasa. Sementara, orientalis ruska mengatakan atas otoritas karya Ibn al-Baytar, Buku Al-Jami itu penting, berharga, dan memiliki pengaruh yang besar pada kemajuan botani. Al-Mugni Fi Al-Adwiat Al-Mufrodat Garangan ini disebut sebagai Buku Monumental kedua setelah Kitab Al-Jami. Sebab di dalamnya berisi 20 bab yang disusun secara rapi tentang tata cara merawat dan menyembuhkan organ yang sakit secara singkat. Setiap masing-masing penyakit seperti sakit kepala, sakit linga, dan badan demam langsung disusul keterangan obat-obatan untuk mengatasi penyakit tersebut. Tidak terlepas juga sakit anggota badan yang terkena racun dan obat-obat yang paling sering digunakan. Sementara karya-karyanya yang lain adalah Al-Mugni Di At-Tib, Muqala Fi Al-Limun, Kitab Fi At-Tib, dan Mizan At-Tabib. Integritas ilmiah Ibnu Al-Baytar ketika menulis buku dan pengambilan putusannya didasarkan pada pengalaman langsung. Sehingga sewaktu dia menulis buku Al-Jami sampai merujuk pada 50 buku dan 20 diantaranya buku Yunani. Metode ilmiahnya dicirikan oleh kesadaran kritis dengan komitmen penuh pada objek fitas. Misalnya saja ketika ia menulis secara runut dan runtut disebutkan di mana obat itu muncul, manfaat yang terkandung, dan membatasi bagian yang semestinya dibatasi dengan poin-poin yang tepat agar tidak melebar kemana-mana. Langkah ini diambil sebagai antisipasi kebingungan atau distorsi bagi mereka yang menyalin ataupun yang hanya membaca buku-bukunya. Sebab kesalahan menyangkut obat bisa berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Selama masa hidupnya, Ibnu Al-Baytar juga aktif dalam memperkenalkan inovasi dalam pengobatan. Seperti penggunaan salep obat dan metode ekstraksi. Ibnu Al-Baytar wafat di Damascus pada tahun 646 Hijriyah atau 1248 Masehi. Dia meninggalkan warisan ilmiah yang menjadi saksi kejenisiannya yang luar biasa. Meskipun Ibnu Al-Baytar meninggal pada 1248, warisan ilmiah dan konstribusinya dalam bidang farmasi, botani, dan pengobatan masih dihargai dan diakui sampai saat ini. Wallahu'alam bis sohab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.